Oke guys, sebelum mulai, seperti biasa, saya validasi spek PC yang dipakai terlebih dahulu. Ini speknya semi dewa ya guys, pakai Pro-C i7-6700K, RAM DDR4 32GB 3200MHz, dan VGA-nya tentu saja GeForce GTX 970 4GB dari brand Galaxy. Jadi ini PC temen yang saya pinjem buat tes mining. Sekarang langsung aja kita cus. Pertama, buka MSI Afterburner, kemudian Nice Stage Miner ini. Nah ini dia langsung auto mining ya guys, karena emang udah di set sih tadi di settingnya. Ini nih, auto start mining. Saya matiin dulu. Kemudian kalian bisa lihat disini, udah tertera GTX 970-nya. Nah, dan bisa dilihat disini hasil benchmarknya udah ada, karena tadi saya udah benchmark. Oh iya, untuk bisa mining pakai GTX 970 ini, kalian nggak bisa pakai NB Miner atau Excavator bawa NiceHash ini ya. Kalian harus download pakai yang Gminer Kuda 9 Plus ini guys, yang ini nih. Karena ya ini yang saya juga heran, GTX 970 ini VRAM-nya kan 4GB, tapi nggak bisa mining di algoritma Kaopo. Dia bisanya pakai algoritma ZHash. Jadi sama-sama ya, kayak VGA yang VRAM-nya cuma 2GB gitu. Disini bisa kalian lihat hasil benchmarknya. Speednya 25 sol per S, sekian lah. Dan ini saya start mining dulu aja ya. Dan penghasilannya adalah 0,00873 MBTC per hari. Atau 5.000 rupiah per hari guys. Ya, 5.500 lah, biar nggak kelihatan parah-parah banget. Dan ini kondisi BTC di 590 jutaan ya. Ini saya jalan dengan kondisi standar, hanya fan-nya saya ubah ke 90% karena VGA-nya cukup panas. Tapi bahkan saya udah ganti ke 90% ini pun sebenernya suhunya masih termasuk tinggi ya. Oke lah, sekarang kita coba tunggu dulu beberapa saat. Kita lihat nanti pendapatannya mungkin bisa berubah. Pendapatannya masih tetep ya guys, segini-segini aja. Suhunya pun masih terus naik, waduh. Dan konsumsi dayanya ini juga luar biasa, 185 Watt. Mantap nih. Kalau begini sih, dijamin rugi ya ini guys, buat bayar listrik. Bakalan minus. Oleh karena itu, saya akan coba menurunkan power limit. Sekalian coba nambahin core clock 50 aja, kali-kali naik hash rate-nya. Dan memory clock sekalian lah, plus 100. Kita save. Tah, balik lagi memory clock-nya. Udah lah biarin. Toh mining di ZHash ini lebih butuh core speed-nya. Core clock, bukan memory. Gak kayak ETHash ya, Ethereum. Sekarang mari kita tunggu lagi. Setelah sekian lama, saya lihat gak ada perbedaan di hash rate-nya guys. Ya, gak kaget sih. Tapi paling gak, konsumsi dayanya bisa turun lah sekitar 20-an Watt ini. Ya, lumayan lah. Walaupun kalau saya hitung pasti masih rugi juga. Saya gak tau kenapa sih VGA ini gak bisa mining di Kaopo. Karena kalau bisa mining Reven di Kaopo, pasti pendapatannya bisa lebih banyak ya. Mungkin memang gak support atau gimana lah, gak tau. Yang jelas kesimpulan saya adalah mining pake GTX 970 ini gak worth sama sekali ya guys. Mending buat gaming aja. Oke, cukup sekian. Makasih udah nonton dan jangan lupa like and subscribe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax